Tradisi aruh adat dayak yang dilaksanakan oleh masyarakat adat dayak di Kecamatan Piani adalah merupakan warisan adat budaya turun-temurun dari Nenek Moyang. Tradisi aruh adat dayak ini biasanya dilaksanakan setelah panen selesai dilaksanakan, dan sebagai ucapan rasa syukur terhadap Tuhan atas hasil panen selama satu tahun, serta sebagai ucapan rasa syukur atas kesehatan yang diberikan. Pada minggu kemarin, aruh adat dayak dilaksanakan tepatnya di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani. Pada malam itu tampak undangan memadati Balai Adat Dayak Piani untuk melihat langsung prosesi aruh adat dayak di dalam balai. Kepala Desa Pipitak Jaya, Suki mengatakan, aruh adat dayak yang dilaksanakan di Balai Adat Pipitak Jaya ini tidak menutup kemungkinan ini merupakan pelaksanaan yang terakhir kalinya. Karena Desa Pipitak Jaya terkena proyek pembangunan bendungan, jadi Desa Pipitak Jaya akan tenggelam. Mungkin Balai Adat Pipitak Jaya ini dilaksanakan aruh adat kemungkinan terakhir kali untuk dilaksanakan kemungkinan, tapi itu bisa terjadi. Karena, kenapa? Karena wilayah kami di Suki Pipitak Jaya, di situ ada terbangun bendungan, dan wilayah ini terendam. Dan mungkin satu atau dua tahun kemudian kami baru bisa melaksanakan aruh adat lagi kemungkinan. Dan itu bisa terjadi. Oleh karena aruh tahun ini diperkirakan yang terakhir kalinya, Suki bersama masyarakat adat di Desa Pipitak Jaya berharap akan bisa membangun kembali Balai Adat yang lebih besar lagi. Mengingat undangan tiap tahunnya akan terus bertambah. Gunawan, Tapin TV melaporkan. Gunawan, Tapin TV melaporkan.